Sebanyak 51 reaktifasi rute dan pembukaan rute penerbangan baru dilayani PT Angkasa Pura 1 Persero pada periode Oktober-November 2022. Jenis penerbangannya baik domestik maupun internasional. Direktur Utama PT Angkasa Pura 1, Vaik Fahmi di Jakarta, dikutip dari Kantor Berita Antara, meneruskan catatan positif pada tahun 2022 ini selama periode Oktober-November lalu kembali mencatat pertumbuhan rute penerbangan yang dilayani di bandara yang dikelola Angkasa Pura 1, baik rute internasional maupun domestik. Rincian dari 51 rute tersebut adalah 22 reaktifasi rute internasional, 8 reaktifasi rute domestik, dan 21 pembukaan rute baru domestik. Selama Oktober tercatat sebanyak 12 reaktifasi rute internasional, 8 reaktifasi rute domestik, dan 14 pembukaan rute baru domestik. Sedangkan pada November terdapat sebanyak 10 reaktifasi rute internasional dan 7 pembukaan rute baru domestik. Yang mengungkapkan selama periode Oktober-November 2022, bandara-bandara Angkasa Pura 1 yang melayani reaktifasi rute dan pembukaan rute baru adalah Bandara Gusti Ngurah Rai dan 13 rute internasional dan 5 rute domestik, Bandara Internasional Yogyakarta dengan 3 rute internasional dan 8 rute domestik, Bandara Juanda Surabaya dengan 4 rute internasional dan 3 rute domestik, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 1 rute internasional dan 1 rute domestik, Bandara Internasional Lombok dengan 1 rute internasional dan 1 rute domestik, Bandara El Tari Kupang dengan 6 rute domestik, Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dengan 4 rute domestik, serta Bandara Jenderal Ahmadiyani Semarang dengan 1 rute domestik. Untuk rute internasional, dalam periode Oktober-November hanya terdapat maskapai yang melakukan reaktifasi rute. Dengan penambahan 51 rute pada periode Oktober-November 2022, Angkasa Pura 1 secara total telah melayani sebanyak 195 reaktifasi rute dan pembukaan rute baru sepanjang bulan Januari hingga November. Jika dirinci, terdapat sebanyak 118 reaktifasi rute internasional dan 2 pembukaan rute baru internasional, serta 18 reaktifasi rute domestik dan 57 pembukaan rute baru domestik. KMB Balipos melaporkan.